Reski Aditya dan Weni Aryani. Benarkah Weni belum lelah menagih janji agar Reski segera mengakui darah dagingnya? Mungkinkah Reski sudah tak peduli karena fokus menjalani kehidupan dengan citra kirana? Inilah sensasi kontroversi selanjutnya. Momen lebaran tak juga mendinginkan persoalan panas antara Weni Aryani dan Reski Aditya. Alih-alih mendatangi Weni untuk menyelesaikan masalah, Reski justru memilih memboyong sang istri dan anaknya liburan ke luar negeri. Seolah tak lagi peduli dengan persoalannya di masa lalu, Reski membiarkan nasib Weni terkatung-katung menanti kepastian. Namun, Weni tak akan tinggal diam karena ia tengah menanti dibukanya kembali SP3 kasus penelantaran anak setelah Mahkamah Agung menetapkan Reski Aditya sebagai ayah biologis KK. Lantas, seperti apa murkanya Weni melihat Reski yang masih lari dari tanggung jawab? Kita memang lagi menunggu untuk dibukanya SP3. Tapi kan buka SP3 itu ada beberapa proses dan prosedur yang harus kita jalani. Beberapa di antaranya itu, kita harus mengirim surat ke Polda Metro dan itu juga sudah kita kirim. Dan kita juga harus menyiapkan saksi ahli. Saksi ahli juga sudah kita siapkan. Dan pihak kita juga harus meminta diskusi juga atau apa ya, atau mediasi ini harus dihadiri oleh dari pihak Kementerian PPA, Perlindungan Anak. Reski memang tidak mau mengakui. Jadi ya, sampai detik ini ya dia tetap kekeh. Padahal sebenarnya kan saya sebenarnya simpel. Kalau memang Reski tidak mau memperpanjang, silakan Reski ketemu berstatement bahwa saya tidak pernah punya anak namanya N***. Sesimpel itu kok, saya akan berhenti. Karena sudah cukup biar nanti KK sudah tahu bahwa saya sudah mencoba menjalankan amanah ini, mencoba untuk mengenalkan KK kepada ayah kandungnya tapi tidak mendapatkan respon yang baik. Ya, mau gimana lagi? Ya, upaya Weni Ariyani untuk menuntut keadilan atas status sang putri memang harus ditempu dengan perjalanan panjang. Tiga tahun berlalu sejak pertama kali kasus bergulir pada 2021 silam, sampai detik ini, Reski tak kunjung mengakui KK sebagai darah dagingnya. Kemenangan Weni di tingkat Mahkamah Anggung pun tak mengubah pendirian Reski. Justru, Reski melayangkan somasi agar Weni bersedia melakukan tes DNA atas putrinya dan tentu saja permintaan Reski tersebut disambut dengan tangan terbuka. Beberapa bulan yang lalu memang pihak Reski mengirim surat somasi kepada kita. Intinya itu meminta untuk dilakukannya tes DNA. Dari pihak kita pun tidak mempermasalahkan untuk dilakukan tes DNA. Karena dari awal memang kita meminta terus untuk dilakukan tes DNA. Tapi tes DNA yang kita minta itu yang di bawah payung hukum. Dalam arti ada yang mengawasi. Kenapa mereka baru meminta tes DNA setelah perkara ini sudah ingkrah. Nah makanya kalau ditanya sekarang ada kejanggalan ya bisa-bisa saja kemungkinan itu terjadi. Kejanggalan itu ada memang bisa-bisa saja. Cuman apa permasalahannya yang membuat ini jadi janggal ya saya tidak bisa menjawab. Itu mungkin dari pihak Reski yang bisa menjawab. Memang benar tim kuasa hukum Reski sudah memberi apa mengirimkan surat kepada pihak lawyer saya yang intinya meminta tes DNA untuk keyakinan. Kalau tidak salah sudah dibalas oleh tim lawyer saya dibalas bahwa kami oke. Kami oke melakukan DNA karena dari awal pun kita meminta itu. Tidak mau tes DNA ini dilakukan secara pribadi atau bagaimana. tidak ada dasar hukum yang kuat.